Ya Brodin, Brodin, seluruh AW dimanapun berada, selamat datang di Welcome. Perdanah untuk perubahan nama Bandara Ngeloram menjadi Bandara Abdul Rahman Wahid, pernah AW Channel buat ya kontennya. Dan bergulir sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan. Untuk konten kali ini, AW Channel akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, walaupun kita sebatas hanya menurut AW Channel saja ya. Karena yang mengusulkan nama, perubahan nama itu adalah dari Bupati Bloram. Dalam hal ini sebagai kepala daerah yang ada di Bandar Udara Ngeloram. Bak bersambung, dalam kunjungannya Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo Kublora, diberikan laporan oleh Bapak Bupati untuk perubahan nama dan beliau pun setuju. Bahkan, beliau mempunyai ide membuat patung yang besar di depan gerbang Bandara Ngeloram. Yang akan berubah namanya menjadi Bandar Udara Abdul Rahman Wahid. Bapak Jawa Tengah Kamu Zahid Surface Bapak rolled Terminal cuma ada berapa persen? Terminal 85 persen ini. Terminal sudah 85 persen, ya jalan ngakses baru dimulai, tapi kan beruntung itu, karena belakangnya ada stasiun, karena nanti akan koneksinya ke kereta api, ya. Rendezvous at 3212, over. Spot, spot, leveling 1,600. Terima kasih, Brodin, atas komentarnya. Wah, malah terkenal nanti bandaranya. Oke, promosi juga penting, pasti yang nggak kenal nama itu. Pasti ada yang nggak setuju, karena nama itu berasal dari Jombang, bukan dari Brora Cepu. Tapi, untuk penarik dan gampang dikenal, mungkin pakai nama itu. Nah, selanjutnya ada dari El Nubraha. Kenapa tidak pakai nama Aryo Penangsang? Seorang tokoh Adipati di daerah Cepu, seperti yang pernah diusulkan Bapak Bupati sebelumnya. Ya, mungkin Bapak Bupati Arif saat ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Nah, salah satunya, untuk gampang mengenal nama bandara di Cepu. Terus yang kedua, Gus Dur adalah tokoh nasional, pahlawan nasional, Presiden keempat, Republik Indonesia. Memang beliau dari Jombang, dan sekarang Presiden Republik Indonesia yang masih, dan sekarang, mantan Presiden Republik Indonesia yang sudah wafat, Belum memakai nama bandara, yaitu ada dua, Bapak Soeharto dan Bapak Abrahman Wahid. Nah, jika dilihat dari lokasi, antara dua nama tersebut, Cepu lebih cenderung, lebih dekat kepada Jombang. Mungkin itu ya, mungkin ya, mungkin itu yang menjadi pertimbangan beliau. Seperti itu. Dari Riko Asia, katanya usulan Bupati dahulu pakai nama Arya Penangsang. Kalau mau diganti, nama Abrahman Wahid, ya setuju aja lah, tetap ampun Bang Jago. Mau gimana lagi, pilihan susah. Tapi kebanyakan, nama bandara pakai tokoh lokal, minimal satu provinsi lah. Ya, kalau bicara skala nasional, nama Gus Dur yang nonton benih adalah seorang Presiden juga, layak dijadikan sebuah nama bandara. Kalau mau pakai nama lokal, ada Arya Penangsang, selain sebagai penghargaan atas pengabiannya. Secara komersil, memang nama Gus Dur yang lebih panggilan. Nah, ini Brodin Liko Asia, itu adalah YouTuber juga. Saya juga pernah lihat kontennya. Dan komentarnya itu cukup ilmiah, ya. Cukup masuk akal. Dan ini adalah komentar yang cukup membangun. Nanti akan disampaikan kepada Bupati Belora. Selanjutnya, ada Su Yatno. Bandar Abdul Rahman Wahid, bagus juga itu. Tokoh nasional yang pernah jadi orang nomor satu di Indonesia. Saya yakin dengan nama itu, Cepu lebih terkenal. Nah, selanjutnya ada Dimas D.A. Sebenarnya lebih pas kalau namanya Jati Kusumo. Tapi Abraman Wahid juga bagus. Lebih familiar dan bahkan cepat terkenal. Apapun, kita tetap bangga dengan Bandara Cepu. Ya, terima kasih Dimas D.A. Brodin, Awe Channel. Saya sempat menanyakan ke manajemen, prinsipnya manajemen itu, apapun namanya, tetap yang utama adalah pengoperasian dengan cepat dan segera. Agar Bandara dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini Wong Blora. Komentar Wong Blora. Beliau adalah Brodin yang setia. Setiap Awe Channel, pasti beliau me-like ya. Pasti menonton. Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo pakai tokoh palawan kelahiran Blora, Jawa Tengah. Beliau meninggal saat umur 26 tahun di Bantul, Yogyakarta. Gak apa-apa. Pakai nama Gus Dur lebih familiar. Nah, ini saya baru tahu bahwa Adi Sumarmo itu adalah tokoh dari Blora. Wafatnya di Jogja, dipakai namanya di Solo. Nah, terus ada JB Kicau. Bandara ada di tanahnya Aryo Jipang. Boya Hamid Sewu, Takoh Jalu, Bangestu Sesepuh Kono, Ojo, Sakkar VDW. Nah, itulah salah satu syaratnya nanti harus ada surat dukungan dari tokoh masyarakat setempat. Ya, nanti mungkin Bapak Bupati dengan timnya akan menjalankan persyaratan tersebut. Herdianto Wibowo. Aku yakin pasti ada rencana positif dibalik nama tersebut untuk kemajuan bandara. Tapi kalau aku setuju namanya Bandara Ngeloram aja. Tidak pakai nama tokoh. Nah, ini salah satu komentar. Jadi, lebih bagus pakai nama yang sekarang. Terima kasih, Brodin Herdianto Wibowo. Selanjutnya, mendingan nama bandara menurut orang Blora dengan Jawa Tengah, bagian Utara Timur, Muria, Raden Patah, atau Sunan Kudus. Nah, ini ada ide lagi. Semoga nanti bisa jadi masukan Bapak Bupati. Tokoh sekelas gudu dipakai nama bandara kecil. Tidak salah itu dari Brodin Muhammad Mansur. Ya, insya Allah sekarang bandaranya mah kecil. Ya, sekecil-kecilnya bandara. Tetapi, dia sudah insya Allah mendarat ATR 72. Jadi, ya tidak pritis-pritis benar lah. Nanti kalau sudah lihat terminal, jalan masuk terhubung dengan stasiun Kapuan. Dan, saya yakin, AB Channel yakin bahwa marketnya sangat besar. Sehingga nanti kemungkinan setahun, dua tahun kemudian, bandara ini akan ramai. Seperti itu. Sama, seperti dulu bandara di Banyuwangi. Itu awalnya malah memakai pesawat Susi Air. Pesawat baling-baling dari Surabaya menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya, mereka upgrade menjadi ATR, dan di-upgrade lagi menjadi Boeing, sehingga ada penerbangan Jakarta-Banyuwangi secara langsung. Nah, kita tidak memakai pesawat rintis, kita langsung memakai pakai ATR 72. Begitu ya, Brodin Muhammad Mansur. Dari Hei Tocan, pakai nama bandara Kertosur Wiryo, aja biar lebih cetar dan heboh seinasional. Beliau toko asli cepu. Hahaha, bercanda gengs. Nah, ya terima kasih, kita tidak harus serius ya, Brodin Hei Tocan. Terima kasih atas komentarnya. Ini ada Wong Cepule, sebaiknya pakai nama tokoh yang ada kaitan dengan sejarah, di mana bandara itu berada. Sangat sejauh dengan Aryo Penangsang, cuma temelbara dibangun dengan nuansa pohon jati yang merupakan thread merak Cepu Blora. Kalau nama bandara yang tidak menjerminkan sejarah, Cepu Blora. Ya, terima kasih, Brodin Wong Cepule. Selanjutnya, Toyib Channel. Nah, Toyib Channel, ditunggu selanjutnya bandara sudah jadi berapa persen dalam pembangunannya. Aman, Bu. Nah, nanti di awal ini ada komentar Pak Gajar. Nah, di situ untuk terminal kita sudah 85 persen. Sony, Cang Lorok, itu setuju, singkat dan jelas ya, Brodin. Terus ada kerang bulu, masih tidak habis pikir kalau beneran ganti pakai nama itu. Bukan tidak menghormati kiai besar seperti almarhum Gus Dur Abrahman Wahid, tapi lebih pas menurut saya mengangkat nama pahlawan asli Blora seperti Jati Kusumo. Nah, Pak Bupati, itu diperhatikan, saran, dan masukan dari Brodin Awai Channel bernama Kerang Bulu. Nah, ping komputer dan foto. Semoga bandara abrumahin akan membawa kebutuhan Blora lebih maju dalam segala hal dan rakyatnya lebih sejahtera. Amin. Sukses untuk Awai Channel. Terima kasih Brodin, ping komputer dan foto untuk supportnya. Doakan Awai Channel terus memantau perkembangan bandara ngelorap ini. Loh, Pak Gus Dur. Nah, ini dari Wong Blora, singkat dan jelas. Tony Channel, masih sulit dilarar, kok jadi wahid? Hmm, kok gitu ya? Nah, seperti itu. Ya, Wong, Tony Channel sering, ya, itu setia termasuk untuk Brodin Awai Channel yang menonton konten-konten kita. Nah, dijawab oleh Blora, nggak apa-apa Pak, pakai nama Gus Dur, tokoh palawan nasional, Adi Sumarmo, kelahiran Jawa Tengah. Sudah jadi akan bandara Adi Sumarmo, Solo. Beliau adalah tokoh nasional, kelahiran Blora, meninggal di Bantul. Nah, selanjutnya, itu ya, kita ada 26. Bagaimana? Menurut Ewe Channel, nama Abdurrahman Wahid. Nah, menurut Ewe Channel, apapun namanya, itu harus membawa dampak positif bagi bandara ngeloram, bagi masyarakat sekitar, dan yang paling penting, bandara ini segera beroperasi, bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itu. Yang kedua, dengan namanya Abdurrahman Wahid, lebih familiar se-Indonesia. Nah, yang ketiga, semoga keluarga dari Almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid, tidak keberatan. Yang keempat, ada setilan-setilan, wah ini karena bupatinya PKB, sehingga mengusulkan Abdurrahman Wahid. Lah, orang gubernurnya PDIP juga setuju kok. Nah, mungkin di sini pemimpin-pemimpin daerah pemimpin kita melihat dari sisi yang lain. Aspek dari apa terkenalnya nama beliau. Ya, begitu ya seluruh AW, sehingga kita nantikan perkembangannya, apakah jadi memakai nama Abdurrahman Wahid Airport. kalau disinggak, AW Airport. AW Channel. Aman tuh.